Intro Gubernur Jawa Timur Hovif Wah Indar Parawangsa menyatakan Malang Raya masuk dalam zona merah sebagai wilayah yang dengan temuan virus COVID-19 atau Corona. Saat ini di kota Malang tercatat terdapat 12 pasien dalam pengawasan atau PDP dan 119 orang dalam pematauan atau ODP, dimana 48 diantaranya merupakan tenaga kesehatan. Malang Raya saat ini masuk dalam zona merah sebagai wilayah dengan temuan penderita virus COVID-19 atau Corona. Hal itu seperti diungkapkan oleh Gubernur Jawa Timur Hovif Wah Indar Parawangsa beberapa waktu lalu. Seperti yang dikonfirmasi Kabak Humas Pemkot Malang, Nur Widianto bahwa khusus di kota Malang sendiri data per 25 Maret terdapat 119 orang dalam pengawasan atau ODP, 48 diantaranya merupakan tenaga kesehatan. Sedangkan untuk pasien dalam pengawasan sejauh ini terdapat 12 pasien yang terbagi di tiga rumah sakit rujukan. Sementara hingga saat ini terdapat dua PDP yang positif COVID-19 yang dirawat di RSSA. Satu diantaranya sudah sembuh dan satu masih dalam perawatan. Sementara satu PDP meninggal saat dirawat di RSSA. Sementara itu ada satu PDP yang juga sembuh dari rumah sakit Supraut. Sementara pasien PDP yang masih berstatus suspek kini dirawat di lavalet empat orang, RKZ tiga orang dan RSUD satu orang. Nah termasuk sasaran dalam hal ini tentu juga kaitannya dengan wilayah sawul jajar itu. Tidak ada informasi yang melansir bahwa PDP, tambahan PDP positif itu adalah warga di sawul jajar. Kami tidak melansir hal seperti itu. Tapi kami benarkan bahwa pasien yang dalam perawatan di RSSA yang sebelumnya sudah masuk pada PDP itu meningkat statusnya positif. Itu benar. Jadi kami tegaskan apa yang diinformasikan oleh Pemprov bahwa kota Malang bertambah satu PDP positif itu iya benar. Oke, jadi data yang masuk ke kami masih data per 25 Maret 2020. Mungkin nanti baru kita updating pada suri hari dan akan segera kita informasikan kepada teman-teman. Sementara sebagai langkah memutus mata rantai penyebaran corona di kota Malang, Pemkot melakukan penyemprotan disinfektan secara masif di sejumlah wilayah di kota Malang melalui BBPD dan juga dibantu warga. Sementara ajakan masyarakat lakukan sosial distan sekian gencar dilakukan. Dari kota Malang, Ahmad Amin melaporkan.